Halo guys, balik lagi di channel Yansen Lim Di video kali ini kita mau bahas tutorial dari Hero Cici Hero Fighter yang cantik banget ya Dan imut gitu Sampai-sampai di hati gue tuh kayaknya ini rasanya bukan fighter gitu Soalnya sampai saat ini kan baru ada satu fighter yang imut Bisa nyanyin Cici ya Kalian tau lah Nah, jadi untuk pake Hero Cici Awal-awal tuh kalian unlock skill 1 nya dulu Soalnya skill 1 tuh skill utamanya si Cici ya Dan kalian bisa liat disini Dia itu gak punya bar mana cuy Jadi untuk pake skill nya itu gratis Gak konsumsi apapun Nah, untuk efek pasif dari si Cici ini Setiap kali dia nyerang lawan Mau pake basic attack kek atau mau pake skill Dia bakalan dapetin 1 stack pasif guys Pasifnya ini tuh fungsinya Untuk nambahin 0,75% spell fame Sama 0,75% movement speed Jadi setiap 1 stack tuh bakalan nambahin 0,75% movement speed dan spell fame Jadi tanpa item pun skill kalian itu tuh bisa nambahin darahnya si Cici Tuh liat gak? Nambah-nambah sedikit gitu ya Dan bakalan dikaliin 2 Kalau dia udah sampe 10 stack Soalnya maksimal sampe 10 stack Jadi udah sampe 10 stack bakal dikali 2 efeknya Ini kebetulan gue pake Brave Smite Jadi pas gue keluarin skill pertama kali Itu dia bakalan dapet darah Jadi yang banyak itu tuh bukan dari efek pasifnya ya Nah supaya kita bisa spam skill 1 Gue bakal bikin dia 0 cooldown dulu Jadi kalian bisa liat kalo pasifnya ini enak banget Liat ya Oke ini udah kita bisa spam skill 1 lagi Nah udah 10 stack Nah liat Gue bisa nambah darah dari si skill 1 nya Skill 2 gitu juga nambah darah gitu ya Karena pasifnya memang kayak gitu Nambahin spell fame Nah untuk skill 1 nya tuh range nya lumayan gede Segini Ini bisa dipake kapan aja Jadi pas kalian pencet tuh dia bakal aktifin mode nyerang Nanti dia bakal puter-puterin yoyonya gitu ya Nah kalo misalkan ada target di dalam area skill nya Ini dia bakalan nyerang otomatis Nah kayak gitu Jadi dia gak bisa ditargetin Kalian mau nyerang kemana tuh gak bisa Tuh liat Gue udah klik hero itu dia tetep aja nyerang ini Jadi asal ada target terdekat sama dia Dia bakal serang Tapi kalo misalkan ada hero Sama ada monster jangga atau minion Dia bakal tetep lebih milih untuk nyerang ke hero ya Jadi kalo antara hero sama hero ya random Tergantung kalian lebih deket sama yang mana gitu ya Itu jeleknya kayak gitu Karena kalian gak bisa milih mau nyerang yang mana So kalo misalkan hero nya udah keluar dari area skill 1 nya Dia bakal serang target yang terdekat Kayak gitu Terus spesialnya dari skill 1 ini bisa dipake untuk nyerang turret cuy Ini gue bikin mode guard dulu supaya gak mati Nah dia bisa nyerang turret juga Tapi kan tadi gue udah bilang ya Dia lebih prioritasin untuk nyerang hero Jadi contohnya nih Ada hero disini nih Hero lawan gitu ya Kalo misalkan kalian mau nyerang turret Itu tuh secara nya Ini pastinya pas minion udah masuk ke dalam turret ya Gak mungkin kayak gini kalian tb'in Skill 1 kalian kalian liat Areanya Ini nih harus kayak begini nih Jadi turretnya yang di dalam area skill 1 Gak boleh kayak begini Kalo kayak gini Ada hero yang di dalam area skill 1 nya Pasti dia bakal nyerang ke hero Gak nyerang ke turret Dan kalian bakal langsung di target sama turret Gitu Jadi kalian harus kayak gini nih Gitu ya Asal masuk sedikit aja dia langsung ke hero Kayak gitu cuy Oh iya guys Buat kalian yang mau top up diamond Aman, murah, legal, dan otomatis 24 jam Kalian bisa ke www.ylshop.id Disana banyak banget gamenya Dan harganya murah-murah guys Ini gue bakal contohin gimana cara top upnya guys Jadi gampang banget sebenernya Kalian tinggal klik aja gamenya yang kalian mau Misalkan Mobile Legends ya Nah nanti kalian tinggal masukin aja Nomor ID kalian disini Habis itu nomor server Terus kalian pilih nominal diamond yang kalian mau Nah untuk biaya adminnya ini Otomatis dari sistem ya Bukan gue yang setting Kalau misalkan kalian pilih diamond yang murah Yang di bawah 500 ribu Itu kalian boleh pake Curies aja Karena itu cuman kena 1% Tapi 1% juga Kalau misalkan kalian belinya yang 2 jutaan Kan jatohnya mahal juga ya Jadi pake yang flat aja Flat itu yang virtual account Cuman 4.000 sampai 5.000 doang Tergantung dari banknya Jadi pinter-pinter kalian pakenya aja Tapi kalau misalkan di bawah 500 ribu Gue saranin sih pake Curies Disini gue coba aja pake yang 4.000 aja ya Iseng-iseng doang Soalnya diamond gue banyak sebenernya Kita bayar pake Curies guys Disini untuk nomornya Kalian masukin aja Nomor kalian yang mau dapet Notifikasi dari WhatsApp system Tapi kalau misalkan kalian ordernya via OVO Ini berarti kalian masukin nomor yang ada Terdaftar OVO nya Soalnya dia otomatis ke Redirect ke OVO kalian Oke gue masukin dulu Nomor admin WhatsApp ya Konfirmasi top up Beli sekarang Nah nanti dia bakal keluar QR code nya Kalau misalkan kalian transaksinya di satu HP doang Kalian bisa download gambarnya Atau di screenshot Nanti kalian bisa bayar pake dana OVO, GoPay, bank juga bisa Itu kalian bisa liat aja Setiap aplikasi sama Itu bisa pilih QR dari galeri ya Ini karena gue pake 2 HP Jadi kita tinggal scan aja Dan kalian bisa liat ya Ini jumlah diamond gue sekarang Nah langsung nambah ya guys Secepet itu dan segampang itu Jadi yang mau belanja diamond Mau top up game apapun Valorant dan lain-lain Kalian bisa ke www.yelshop.id Gue jamin disitu aman Legal Otomatis 24 jam Dan gak akan aneh-aneh Gak akan minus-minus Thank you guys Nah untuk skill 2 nya Skill 2 ini kayak begini Bisa kalian pake untuk Tembus dinding sebenernya ya Ini tuh skill mobilitas gitu Nah dia bisa lompat Dan nembus dinding Enak banget ini Nah selain bisa untuk Nembus dinding Bisa juga untuk Nginjek target cuy Contohnya gini ya Ini area lagi nih Kalian gini Arahin Nah dua-duanya tuh Kena injek Habis kena injek Kalian tuh bisa ngarahin Analog kiri Untuk mental kemana gitu ya Contohnya gue mau ke rumput nih Rumput atas Set Nah langsung arahin gitu Dia abis lompat bisa Mental sekali lagi Kalau mau balik lagi ya Arahin ke belakang Tet Nah kayak gitu dia balik lagi Jadi ini bisa untuk Kabur juga lebih enak Contohnya nih ya Kita dari sini nih Kalau kita cuman Skill 2 nih ya Skill 2 kesini doang Dia ya berhenti disini Tapi kalau misalkan Kita injek lordnya Set Nah Dia jadi bisa lebih jauh Kayak gitu ya Nah uniknya dari skill 2 ini Gak cuman Ini doang ya Unit lawan yang bisa kalian injek Minion sendiri Bisa kalian injek juga Jadi kayak contohnya nih Kalian mau kesana ya Terus kayak gak ada minion lawan Kalian boleh aja injek minion sendiri Kayak gitu Buat media lompatannya Selain itu Bisa Nginjek Hero temen Nih Randy bot Nih hero temen Bisa kita injek juga Gak ngasih damage Tapi kalian bisa Pake kepalanya Untuk Untuk media lompatan Supaya kalian bisa Ngedash sekali Jadi fungsinya Jadi fungsinya Cuman buat itu Buat lompat Sama buat pindah tempat Lebih jauh Kayak gitu ya Nah Terus Pas kalian pake skill 1 Kalian tetep bisa pake skill 2 Nah Kayak gitu Si Cici bakal tetep Nyerang lawan Nah Untuk ultinya Area serangannya segede ini Dan cuman bisa dipake Ke hero lawan ya Jadi tanpa ada hero lawan Gak bisa Pas kalian pake Nanti hero lawan itu Bakalan kena Hikat Di atas kepalanya Ada logo Yoyo Nah Untuk ultinya ini Bisa ngikat sampai 2 hero ya Jadi kalo misalkan kalian pake ulti Dia bisa ngikat 2 hero sekaligus Fungsinya untuk apa Nah Tadi kan gue udah bilang ya Kalo skill 1 nya itu Cuman single target Kalian cuman bisa nyerang Ke 1 target doang Nah Tapi Kalo misalkan kalian Udah berhasil Ikat lawan Pake ultinya Kayak gini Skill 1 nya bisa jadi Lempar 2 yoyo Jadi bakalan Ngelempar 2 target sekaligus Yang kepalanya Ke ikat yoyo Nah Gimana kalo cuman ada Satu hero doang Yang kalian pake ulti Tetep si cici bakalan Keluarin 2 yoyo Ke hero yang Udah ada Logo yoyo Dari ultinya ya Cuman Untuk damage nya ya Pasti gak Full Gak full Kayak skill 1 Di double gitu Gak ya Karena dikurangin sedikit Supaya gak terlalu oke cuy Nah terus ada uniknya lagi nih Ultinya ini tuh Bisa ngikat lawan Supaya gak kemana-mana Tuh liat gak Lawan yang satu ini tuh Ke ikat dan gak bisa kabur Jadi Antara satu sama lain tuh Gak bisa jauh-jauhan Nah kelemahan hero cici ini tuh Kalo kalian lawan hero yang banyak Kayak contohnya Lawan sun Atau mau clear minion Pokoknya yang multiple target Itu tuh susah Si cici gak jago Lawan yang Begitu-begitu Dia tuh lawannya tuh Hero-hero yang Kayak Aulus Atau yang kayak Pokoknya hero-hero yang Mili lah Hero-hero yang jarak deket Itu dia bisa ya Satu Satu lawan satu Atau satu lawan dua Dia masih bisa Jadi dia sistemnya tuh Kiting-kiting begini Jalan Sambil jalan Terus kayak Bisa lompat sana-sini Terus bisa pake sprint juga Sambil skin satu Jadi dia tuh kayak Cicil-cicil gitu lah Ngepok-ngepok Terus dia manfaatin Pasifnya juga Sama manfaatin item Yang kalo menurut gue sih Bagusan dibikin war-ex Abis bikin war-ex Bikin brute force Supaya manfaatin pasifnya Abis itu ya Tiga item lagi Kalian tinggal bikin defense Ntar bakal gue share buildnya Sama emblemnya Di akhir video ya Jadi sekarang langsung aja Kita coba ke gameplaynya Ya guys Let's go Oke Jadi langsung aja Kita beli sepatu Terus unlock skill satunya Jalan key XP lane Terus biasanya Bakal gue jual Di detik-detik sebelum Detik 15 15 13 14 Kita jual Kita beli Item tag dulu Bakal gue cutting sih Sebenernya sih ya Untuk Cici ini Kalo misalkan Lawan satu hero doang Sih lumayan enak Tapi kalo udah lawan Multiple target Gitu ya Itu gak bisa deh Gak jago dia Untuk lawan yang Rame-rame Lawan dua Mungkin masih bisa ya Tapi kalo lawan tiga Gak bisa guys By the way Ini kalo pencet skill satu sih Sebenernya kita gak usah Pencet basic attack ya Cuman gue kebiasaan aja gitu Nah ini kita bisa Bantuin rusuin jungle Jago kabur tuh Set Dia mainnya Kiting-kiting lawan aja Terus tuh Kayak gini Oke Bersikit-bersikit Supaya stacknya Gak hilang Skill satu lagi Emang ini tuh Masih di Advanced Server Jadi gak mungkin terlalu Valid lawannya ya Karena pasti gak susah-susah amat Kita bisa pake Sprint juga Untuk jaga kecepatan Supaya Makin gampang Untuk Nyindarin serangan lawan Bisa deketin lawan juga Nambah darah lagi Nanti tuh Pake brave smite Soalnya gue Nah ini kayak gini nih Kalian pake skill satu Hati-hati nih Kalian harus Gak boleh sampe Ada si nananya Dideket Kalian Kalau gak dia bakal nyerang Si nananya Dan kalian bakal Kena serang puret Gitu Oke udah ada ulti Tetepin aja Giniin terus ya Supaya dapet Darah Contohnya ada Satu Hero disini Kalian bisa pake ulti juga Eh jangan dulu Bentar Ini satu doang nih Gue pake ulti Skill satu Tuh Dia jadi Dilemparin dua yoyo Terus-terusan gitu Kalau gak ada Target untuk diinjak Kalian juga boleh Pake skill dua Gak apa-apa Gak harus ada target Untuk diinjak Bisa di cutting lagi Waduh Terlalu cepet Eh terlalu lambat Mobilitasnya Tinggi banget Hero ini Makanya Gue lebih seneng Bikin dia Ini sih Defense Ngetank-ngetank gitu Supaya Dia lebih Ini Gampang cicil-cicil Hero lawan Pake pasifnya Sama pake pasif item Waduh Mati Soalnya Tipis darahnya Kalau misalkan Kalian build damage pun Damagenya gak Seberapa ada Gue udah coba Jadi kita manfaatin Pasif dia Pasif item War X Pasif item Brute Force Wih dibawah Dijagain dua nih Gak apa-apa Sambil Nyoba ya Sambil ini Aduh mekanik Mumpung di Advanced Server kan Seharusnya gak sesusah-susah Amat nih Kalau ada dua Yang jagain kita Lebih ini dong Valid dong Ini kalau Kalau udah jadi War X Enak Nah Udah jadi War X Asik Asik Kabur dulu Kabur dulu Nah ini Gue bikin dia Agak ngetank Supaya gitu Supaya masih bisa selamat Dari serangan-serangan lawan Bulting aktif Bentar lagi gue ada regen Bisa nih Mari loh Nice Semuanya kan Kita tuh mainnya Durability aja Sambil pok-pok lawan Akep juga Lumayan loh Biar mereka kejar Mereka bakal kesusahan Kejar kita Ayo file Ayo Dapet ada lagi Dapet ada lagi Oke ada teman Kita Kita Nambah darah dulu Tuh Lumayan sih Biarpun dia Nggak build damage Juga Dari pasif-pasifnya Lumayan loh Dapet dulu Set Mati dia Ayo Oke Udah menang Dan ini gue bakal share build sama emblemnya Nah jadi untuk buildnya Gue pake sepatu cooldown Habis itu pake war axe Habis itu brute force Sisanya oracle ini opsional sebenernya Untuk 3 item terakhir ini Kalian bikin aja defense sesuai sama lawan kalian Misalkan ada Chang'e ya Bikinnya radian armor gitu ya Nah untuk emblemnya gue pake emblem fighter Habis itu ini pake yang Firmness Festival of blood Sama brave smite Terus battle spellnya pake sprint Kayak gitu guys Ini nanti masih bisa berubah lagi Tergantung sama meta Sama perubahan item dan lain-lain lain Tapi sementara Menurut gue ini udah paling oke sih Nanti bakal gue bahas lagi Kalau udah ketemu yang paling mantepnya lagi ya Oke kayak gitu aja video kali ini Jangan lupanya mau top up DM Bisa ke www.yalshop.id Akhir kata gue pamit undur diri And see you in my next video guys Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax